Selamat sore, eh sorry Selamat siang Sobat Great Auto Kembali lagi bersama saya, Ngar Aditya di Facebook Live Great Auto Sekarang saya sedang berada di kawasan GBK, tempatnya di parkir timur Senayan Dan sekarang nih, saya sedang menjajal si Toyota All New Agia GR Sport Ini salah satu mobil yang cukup fenomenal di Ajang Gakindo Jakarta Auto Week 2023 Nah, ini sekarang kita coba kenalan nih Karena kan selama ini kan kita melihatnya cuma diem di pameran Nah, ini sekarang mobil bisa jalan-jalan nih Nah, mobil ini harganya 253 juta Sebenarnya pasti orang-orang akan bertanya, kok mahal sekali untuk satu unit Agia ya gitu kan Tapi ternyata ada bedanya Ternyata nih mobil memang pantas dihargai segitu Karena memang banyak sekali perbedaannya dengan Agia sebelumnya dan bahkan Agia yang biasa ya Dan memang untuk yang ini memang sudah hitungannya sudah secara spek memang sudah non-LCGC Jadi harganya 250 jutaan Jadi kalau sekilas kalau ada eksterior, kita lihatnya memang ini sekedar diganti velg pakai 15 dan juga ditambahkan body kit Di sekeliling bodi, tapi ternyata di dalamnya ada yang bikin dia beda Nah, kalau eksterior memang dia tampil lebih ganas ya Dari headlamp pun dia juga sudah beda banget dengan desainnya Nah, ternyata kalau di dalamnya itu ada banyak fitur-fiturnya nih sobat grid auto Nah, ini kita masuk ke dalam ya Nah, ini di dalam Toyota Agia GR Sport Secara sekilas memang lebih mewah ya, lebih sport ya Ya, karena ini bisa kita lihat joknya pun sudah pakai headrest terpisah dan ini bahannya semacam blue draw ya Cuma ini, eh, semacam blue draw tapi ini bukan sweat Karena kalau sweat ini lebih kasar, kalau blue draw ini lebih halus soalnya nih Dan ini juga ada perforated-nya Tapi ternyata yang bikin fiturnya beda itu adalah Jadi untuk si Agia GR Sport ini ada pengaturan indikator ya Di sini dan ini banyak banget nih, ini apa menu-menunya nih Nah, ini seperti ini contohnya nih Kita bisa mengganti-ganti display dari si Toyota Agia GR Sport ini Seperti ini Ini ada banyak pengaturan Jadi kalau yang GR Sport ini memang sudah dilengkapi dengan layar ya Sedangkan untuk versi yang FCGC yang masih seperti eyeline-nya itu masih analog biasa Tapi kalau yang sudah GR Sport ini memang sudah menggunakan full layar Ini bisa ganti, bisa berganti-ganti display dan ini ada apa Ini karena konsumsi mensinnya 10 kilo per liter Karena tadi habis di tes akselerasi makanya dia jadi agak boros Tapi ini sebenarnya canggih ya Di vehicle setting pun kita bisa setting door lock Door lock itu mau diatur seperti apa Ini contohnya nih Ini bisa auto central lock Jadi kita kecepatan tertentu Dia langsung mengunci Kemudian ada shift position link door lock function Kemudian unlock function juga ada Jadi ketika transmisi masuk itu Pintu otomatis ngekunci dan bisa otomatis ngebuka Kemudian unlocking when ignition off Jadi ini ada fitur-fitur seperti ini yang bikin si Agia itu jadi mahal ya Si Agia GR Sport ya Karena kita biasa mengatur speednya juga Speed dari wiper Start signal Ada welcoming lamp juga Nah jadi fitur-fitur yang seperti ini yang bikin dia mahal ya Kemudian selain itu Di setirnya juga dia paling lengkap ya Karena ini sudah ada pengaturan audio Ini namanya multi function steering switch Jadi ini bisa menggunakan audio dari sini Ini untuk mematikannya Kemudian ini untuk mengatur layar apa MID multi function display layarnya diatur lewat sini semua Dan ini untuk mengatur suara Nah terus kalau GR Sport pasti sudah digital dan juga sudah engine start button Sedangkan untuk audio sebenarnya dia lebih relatif standar sih ya fitur-fiturnya ya Ada M-Toyota M-USB radio audio Ya udah segitu aja sih Kurang lebih seperti itu Tapi yang bikin dia mahal juga adalah Mobil ini sudah Dilengkapi dengan Suspensi yang lebih stiff Jadi suspensi belakang itu Dia pakai torsion beam Nah torsion beamnya ini sudah dinaikkan Rigiditasnya sekitar 15% Oleh Toyota Supaya dia punya pengendalian yang lebih Stabil ya Kemudian Rasio steering Angle nya pun juga sudah berubah Yang untuk versi GR Sport ini Dia lebih responsif Baik untuk low speed Ataupun high speed Dan mobil ini ternyata bisa dioperasikan secara manual Menggunakan Apa Transmisi sekensialnya Jadi bisa shifting pakai pedal shift Nah disini ada pedal shift Jadi kalau yang GR Sport Dan yang Non-LCGC lainnya Toyota yang non-LCGC Ini sudah dilengkapi dengan LZGC sudah dilengkapi dengan pedal shift Nah ini caranya Caranya geser ke Paling bawah Sampai tulisannya S Nah ini sudah S Ini sudah geser ke bawah Ada S Nah ini bisa dioperasikan dengan Menggunakan pedal shift Sudah satu Jadi memang Banyak sekali ya Kelebihan dari si Toyota Agia GR Sport ini Dibandingkan yang versi LCGC nya Karena memang rasanya Rasa berkendaranya pun Bisa dibilang Lebih 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 sporty ya Tadi kan bawahnya responsif Kemudian Rasio Apa Radis putarnya pun Juga kecil Dan yang paling terasa sih Emang dia Lebih stiff sih Emang rasanya Di suspensi belakang Nah sobat grid auto Kalau penasaran Coba aja Langsung main ke Event Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 Yang ada di Gelora Bung Karno Event ini berlangsung Sampai tanggal 10 hari Sampai tanggal 19 Eh sorry bukan Ya 19 Maret Sampai minggu besok 19 Maret ya Mungkin sobat grid auto Bisa langsung merasakan Si sensasi Si Toyota Agya GR Sport ini Dan merasakan sendiri Bedanya Mobil yang Udah bukan LCGC ini Karena ini memang Sudah banyak sekali Settingan dan Tuning-tuning yang berbedanya Jadi Fiturnya pun juga Banyak banget Jadi kenapa Harganya mahal Nah sobat grid auto Temukan sendiri Jawabannya dengan Langsung test drive Mobil ini Oke sobat grid auto Terima kasih telah Menyaksikan facebook Live grid auto Bersama saya Anggar Editya Jangan lupa Di like Di komen Dan di share Facebook live grid auto Sampai berjumpa Kembali di facebook Live berikutnya Terima kasih Sobat grid auto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton